Awas lho, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso Bagaimana ini, Mak Lampir, kalau sampai anak buahmu tidak bisa menemukan tukang bakso Mak Lampir Kamu tenang saja, aku masih punya kenalan tukang mie ayam yang enak sekali Tak apalah, tidak ada basung ayam pun jadi Sekarang kita ke sana, sebelum tukang mie ayamnya tutup Aku pun sudah lama sekali tidak makan mie ayam di sana Oh, baiklah kalau begitu, ayo sekarang kita berangkat Malah diketahui sama Anis Semoga diberikan keadilan Mas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar Tapi semua menangis Para kiai menangis Jadi ketika saya mau punya mantu Itu saya sudah bilang nih, berdua sama anak saya tiga Awas lho, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso Semoga diberikan keadilan Mas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar Kami semua menangis Para kiai menangis Ibu megawati menangis Ibu megawati menangis Kami tidak menangis Semoga diberikan keadilan Semoga diberikan keadilan Nangis, kan malah dihub kekuasaan yang lebih baik Kami semua menangis Para kiai menangis Ibu Megawati menangis Kami tidak menyangka Semoga diberikan keadilan Mas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar Kami semua menangis Para Kiai menangis Ibu Megawati menangis Sabar, kita tahun 2025 kita buat partai sengkuni Gabung ya, jangan nangis lagi Semoga diberikan keadilan Mas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar Kami semua menangis Para Kiai menangis Ibu Megawati menangis Kami tidak menyangka Suara satu orang Jokowi Sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima Suara pedagang kaki lima Jika kami optimis bisa menang satu putaran Semoga diberikan keadilan Mas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar Kami semua menangis Para Kiai menangis Ibu Megawati menangis Kami tidak menyangka Semoga diberikan keadilan Mas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar Kami semua menangis Para Kiai menangis Ibu Megawati menangis Ya Tuhan yang maha pengasih Yang maha melepaskan Dan maha pemberi kecukupan Berikan ke lapangan pada kami Yang sedang terhimpit hutang Baik hutang kepada bank Lembaga keuangan Pinjol Basang engineer Sekali lagi Pora et labora bekerja dan berdoa Kita Setiap Warga negara Republik Indonesia Siapakah dia Akar rumput Rakyat Mempunyai Hak yang Sama Mata hukum Sekarang Hukum itu Dipermainkan Bahwa kekuasaan itu Dapat dijalankan Semau-maunya saja Tidak 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 Montos Mata Tidak Tidak Oh sorry Itu Modar sendiri Jangan Sadar Salahkan Orang Lain Salah Lu sendiri Mestinya lu punya orang mestinya lu pakai enggak, lu pakai, malah lu bikin diri lawan modalnya lu apaan ini guys? manteng kok jadi kayak gini ya? kita semua menangis apakah ini gara-gara kalau tidak ada itu gimana sih? ibu megawati menangis kami tidak menyangka halo guys, gimana kabar kalian pagi ini? tanggal 30 November ya hari terakhir di bulan November semoga saya menjumpai kalian dalam keadaan sehat ya berbicara tentang banteng PDI Perjuangan ya, memang pilkada kali ini benar-benar masyarakat Indonesia bisa menghukum partai banteng dengan tidak memilih calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan itu dibuktikan ya dengan Jawa Tengah berhasil dimenangkan oleh pasangan Kim Plus bahkan di Sulawesi oleh Sumatera pasangan Bubi ya yang merupakan menantunya Bapak Jokowi juga berhasil memenangkan bahkan di banteng ya Ibu Irene yang menurut mereka calon kuat juga kalah kalau di Jakarta yang masih 50-50 ya kemungkinan besar itu ada dua putaran menariknya tadi ada sebuah kalimat bahwa 2025 kita harus bentuk satu partai baru yaitu partai Sengkuni saya kira ini merupakan sebuah ide yang sangat positif ya karena partai Sengkuni ini tentu kalau jadi dibentuk akan menjadi partai pendatang baru yang hebat bagaimana tidak kumpulan orang-orang di dalam ini kan orang-orang stress semua orang-orang stress yang tidak mau menerima hasil pilkada kayak gitu ya guys betul tapi lihat Padang ya kan tiga kali melakukan kontestasi politik kalah terus seorang orang Sumatera Barat karena memilih tiga calon yang selalu kalah tapi kan itu komitmen ya kita gak bisa bilang juga ya komitmen mereka terhadap satu calon nah dari semuanya ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua berhentilah untuk mengadu domba rakyat dengan rakyat betul hanya untuk kepentingan partai politik itu sih hasto brengsek gitu kenapa sih gak belajar untuk mencintai Indonesia menerima kekalahan dengan legowo ya kan kalau menang jangan jumawah dan jangan juga kemudian menjadi diktator betul kan gitu maka kemudian kita semua harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah kontrol sistem itu gak hanya dilakukan oleh DPR karena kita tahu DPR itu kan isinya partai politik ya ya sangat sulit melakukan kontrol sistem yang efektif melalui DPR karena semuanya kepanjangan tangan partai nah siapa yang harus melakukan kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah ya kita semua tapi kalau kita hanya bicara satu orang mengkultuskan satu orang saja Pak Bowo saja Jokowi saja Anis saja misalnya menurut saya Indonesia ini hancur kenapa karena nanti saling serang si A bilang Anis yang paling hebat yang paling mampu yang paling bisa si B bilang Prabowo dong si C bilang Jokowi masih yang paling hebat gak ada selesainya bang nah ini yang harus sama-sama kita pahami nah saya melihat ada tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh politik hari ini yang ada hadir disini juga kenapa kita gak belajar untuk mencintai Indonesia secara sederhana kita lihat dong ke depan mau jadi apa kita pertarungan gak ada masalah perbedaan politik wajar-wajar aja Nasdem begitu kita tahu bahwa MK memutuskan ini bisa maju Pak Gibran bisa maju dan kemudian kita bertarung habis-habisan jangan salah loh Nasdem itu bertarung bukan cuma sekedar mendukung pakai kursi doang tapi pakai duit juga di Pilpres kemarin kita bertarung luar biasa tapi apa yang dilakukan apa yang terjadi kalah nah ketika kita kalah Pak Surya bilang kita semua ke kami semua di DPP ya sudah itu baru betul kita dukung yang menang kenapa kita dukung yang menang karena kita gak mau terus-terusan ribut gak ada gunanya kapan pemerintah akan bekerja kalau kita ribut terus gak ada gunanya kepentingan partai harus di atas kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan partai politik itu prinsip Nasdem maka dalam dalam situasi pilkada DKI ini pun Nasdem berpikir juga berpikir hal yang sama kalau nanti Pram dan Rano yang menang ya kita harus dukung dong kita harus dukung tapi kalau ternyata nanti dua putaran karena memang kami mendukung RK sama Tuswono tentunya kami juga akan tetap ikut berjuang juga di putaran kedua hasil pilkada 2024 adalah sebuah peragaan kekalahan yang sangat telak bagi PDB teman saya Andre Vincent Wenas sudah menurunkan tulisan yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil quick count di 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak PDB terkapar kecuali di DKI tentunya yang nanti saya akan bahas sebentar di sejumlah provinsi Koalisi Indonesia Maju Kim sebenarnya gak kompak calon yang didukung Kim di daerah-daerah itu bukan cuma satu tapi tetap jagoan yang diajukan PDB terjungkal sebagai contoh di Banten PDB bersama Golkar mendukung Ayrin yang semula dianggap sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi nyatanya Ayrin dan pasangannya Ade hanya memperoleh 42% suara jauh di bawah pasangan pemenang Andrasoni dan Dimiati bahkan di daerah basis utama PDB Jawa Tengah calon mereka terkapar juga Andika Perkasa adalah tokoh yang terkenal dia gagah pintar kaya raya suara dukungan terhadapnya di berbagai survei prahariha semula terkesan berimbang atau bahkan unggul atas Lutfi Yasin namun dalam penyataannya suara Andika tertinggal lebih dari 18% dari Lutfi ini terjadi di provinsi yang selama ini sebenarnya dikuasai PDIP lalu apa yang sebenarnya terjadi? saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan jenuh bahkan marah dengan PDIP saya sejak lama sudah mengingatkan PDIP harus mengubah gaya berpolitiknya mereka sudah terlalu lama merasa sebagai partai pemenang Bu Megawati sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai pemimpin yang perintahnya wajib dipatuhi ini tercermin dalam gayanya yang meminta semua kader partai untuk menerima diperlakukan sebagai petugas partai Megawati berulang kali mengatakan tidak ada keberhasilan kader partainya tercapai karena kemampuan dan keberhasilan orang itu Megawati menegaskan bahkan seorang Jokowi pun bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP satu hal yang dilupakan Megawati adalah ucapan dia penampilan dia mimik dia semua bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas melalui media sosial di masa lalu Megawati mungkin sudah melakukannya di dalam tubuh partai tapi itu tidak sampai terlihat oleh rakyat Indonesia kini semua terbuka luas kini orang bisa melihat langsung bagaimana Megawati mengomel menghardik orang-orang dan bahkan tokoh-tokoh yang dianggap seolah adalah para pekerjanya bawahannya bagaimana dia mengomel terhadap sekjennya Hasto Kristianto terhadap calon presiden yang diajukan Ganjar Pranowo dan bahkan terhadap presiden Jokowi dapat disaksikan rakyat dan apa yang disaksikan rakyat itu membangun persepsi tentang PDIP hal terburuk yang dilakukan Megawati adalah perlakuannya terhadap Jokowi masyarakat tahu bahwa perintah pembatalan acara Piala Dunia Junior di Indonesia tahun lalu terjadi karena perintah Mega masyarakat juga tahu bagaimana Mega dengan sengaja tidak melibatkan Jokowi dalam proses pemilihan Ganjar sebagai capres masalah terbesarnya Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat dia barangkali bukan pemimpin yang jago berpidato di depan rakyat seperti Ayam Megawati Bung Karno misalnya sebagai presiden dia mungkin tidak nampak berwibawa postur tubuhnya juga tidak gagah tapi pikirannya kebijakannya sikapnya sangat menawan hati rakyat Jokowi bisa saja menjadi sasaran kebencian dan kebohongan tapi segenap serangan itu justru semakin meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi Jokowi dipercaya sebagai presiden yang mencintai rakyatnya Jokowi dipercaya sebagai presiden yang sungguh-sungguh berusaha mensejahterakan rakyatnya jadi Jokowi adalah orang baik yang dicintai rakyat tapi orang ini malah dirujak habis oleh orang-orang PDIP bukan hanya Mega yang merendahkan dia tapi juga ada banyak pimpinan dan tokoh PDIP yang tanpa malu-malu melakukannya sampai menjelang pilkada berlangsung pimpinan PDIP masih merasa perlu menyerang dan bahkan memfitnah Jokowi Hasto Kristianto misalnya muncul dalam podcast Akbar Faisal disana dia diminta mengomentari cerita dari Connie Bakri yang menyatakan Hasto dalam waktu dekat akan ditersangkakan atas dasar kelebihan yang mengandada Hasto menjawab dengan menuduh Jokowi marah karena dia mengkritik sang mantan presiden termasuk di dalam disertasinya Jokowi menurut Hasto memiliki ambisi kekuasaan dan ingin menempatkan keluarganya di posisi-posisi politik strategis tapi dengan gagah Hasto mengatakan dia tidak takut dia bilang kalau di masa lalu para tokoh PNI digantung dengan tersenyum dia pun akan melakukan hal serupa sekarang tapi kalau Hasto menyangka ceritanya itu akan membangun simbatan masyarakat dia salah besar Hasto itu bukan tokoh yang dicintai rakyat dia dikenal sebagai pembenci Jokowi rakyat bahkan masih ingat bagaimana dia sudah dipanggil dan diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direkturat Jenderal Perkereta Apian dia juga disebut-sebut berperan dalam kasus penyuapan dan penghilangan Harun Masiku kredibilitas Hasto di mata masyarakat umum itu rendah sayangnya Hasto tidak menyadarin itu jadi kalau tuduhan tentang Jokowi itu datang dari Hasto mayoritas rakyat justru tak akan percaya dan lebih dari itu rakyat melihat apa yang dilakukan Hasto sebagai contoh lain dari rencana busuk PDIP untuk menghabisi Jokowi tak terhindarkan rakyat marah pada PDIP itu menurut saya tercermin sangat jelas dalam hasil pilkada kali ini Jokowi sendiri harus dicatat sebagai tokoh utama yang menyelamatkan sejumlah calon gubernur dari Kim saya yakin Jokowi sebenarnya sudah memilih untuk tidak lagi campur tangan dalam pilkada kali ini paling tidak sebenarnya kalau dia bisa memilih dia tidak akan cawe-cawe namun persoalannya kondisi lapangan ternyata tidak memungkinkan itu contohnya saja Jakarta suara Ridwan Kamil jauh tertinggal dari Pramono karena kubuk Kim pendukung Ridwan tidak bekerja sungguh-sungguh ini menjadi masalah besar karena figur Ridwan sendiri kepalang sebelumnya sudah tidak populer di mata rakyat Jakarta antara lain karena komentar-komentarnya tentang Jakarta di masa lalu ditambah lagi dengan Jok, Ridwan, dan Suswono tentang janda yang sama sekali tidak pantas ketertinggalan Ridwan sudah terdeteksi sebelumnya karena itu Jokowi terpaksa ikut menunjukkan dukungannya terhadap Ridwan sayangnya waktunya terlambat yang juga menarik adalah Jawa Tengah faktor dukungan Prabowo tentu saja penting tapi fakta bahwa Jokowi benar-benar turun untuk ikut berkampanye adalah hal yang luar biasa Megawati sudah menyatakan Jawa Tengah tidak boleh lepas Megawati sendiri tapi itu semua menjadi tidak berarti ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan Jokowi bersama Prabowo secara jelas mendukung Lutfi menurut saya kecintaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Jokowi dan Prabowo lebih besar dari kecintaan mereka terhadap Mega dan PDIP popularitas Andika bisa jadi lebih tinggi dari Lutfi saya paham kalau banyak pihak yang percaya bahwa peluang Andika untuk menang sebenarnya lebih besar tapi ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan dua tokoh yang mereka cintai Jokowi dan Prabowo mendukung Lutfi Andika terpaksa sedihnya Hasto juga menyebarkan tuduhan bahwa Partai Coklat yaitu Polri diperintahkan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Lutfi Hasto seperti membangun narasi bahwa pertarungan Lutfi versus Andika di Jawa Tengah merepresentasikan pertarungan Polri versus TNI ini lagi-lagi cerita yang tidak masuk akal mengingat satu hal penting sokelah di lupakan Hasto Presiden Prabowo bukan polisi Prabowo adalah tentara sejati yang tidak mungkin lagi memerintahkan merestui atau bahkan sekedar membiarkan Polri digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memenangkan Lutfi Hasto, PDIP meracau dan ini membuat nama mereka semakin merosok saya tidak ingin mengatakan saat ini PDIP sudah selesai mereka masih punya suara dan pengaruh besar mereka punya kader-kader muda yang ke depan bisa membawa PDIP menjadi jauh lebih besar tapi untuk itu PDIP harus mengakui dulu ketertinggalan mereka gaya lama PDIP sudah harus ditinggalkan dan untuk itu saya rasa PDIP memang harus mengubah secara mendasar struktur kepemimpinan partai banteng tersebut mungkin sudah saatnya Mega mengunturkan diri untuk diganti oleh tokoh-tokoh muda harus ada gaya kepemimpinan baru yang sejalan dengan alam keterbukaan dan kebebasan Indonesia menuju kejayaan 2045 jujur saja yang jadi masalah bukan cuma Mega Mega seperti dibiarkan terus melakukan blunder tanpa ada orang-orang di sekitarnya yang berani mengingatkan dia kesannya terlalu banyak orang yang takut atau bahkan mungkin penjilat untuk bicara jujur kepada Mega Wati dan karena itu saya percaya PDIP terus menggali lubang kuburnya sendiri memang sangat terlihat jelas bahwa PDIP saat ini terus menggali lubang kuburnya sendiri ya semakin kalian-kalian ini ya khususnya Hasto membuat framing tentang Bapak Jokowi maka Bapak Jokowi semakin banyak yang mencintai dia dan Hasto semakin hari akan tenggelam bersama dengan PDIP perjuangan sebuah saran dan masukan yang menurut saya sangat positif ya ketika seorang adik Armando mengatakan bahwa sebaiknya PDIP perjuangan itu ganti saja Ketua Umum ya kalau mau partai ini tetap eksis tapi kalau Ketua Umumnya masih sama pola kerjanya tentu masih sama dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa BDIP perjuangan itu pasti akan ditenggelamkan oleh rakyat Indonesia Pilkada Seremtah Rabu Pon 27 November 2024 Rabu Pon adalah beton atau hari lahir Pak Jokowi menurut penanggalan Jawa dan kemarin pada saat hari kelahirannya Pak Jokowi yang saat ini non-partai telah membuktikan diri sebagai sosok dengan kekuatan melebihi partai politik apapun yang ada itu tidak bisa dipungkiri ya guys dan patut digarisbawahi Pak Jokowi adalah tokoh adalah sosok yang didukung dan dicintai oleh 80% rakyat Indonesia kemarin kemarin tahun ini bukan hanya kemarin tahun ini Pak Jokowi telah mengukir sejarah dengan menumbangkan kekuatan serta arogansi banteng tidak hanya di kandang sendiri tapi juga di kantong-kantong potensialnya kita lihat kemarin pada saat pilpres Pak Jokowi berhasil merontokkan banteng yang menjadikan banteng berada di posisi buncit 16% saja dan kemarin di pilkada tambah diluluh lantakan kata Mas Bambang Paco jangan melawan orang baik jangan melawan orang baik terima kasih Pak Jokowi saya hanya ingin mengatakan BDIP tanpa Pak Jokowi aduh kasihan deh Bu Mega kalah itu berat ikhlas ya Bu awas demokrasi ini terakhir akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng namun menjadi tempat persemeyan gagasan nasionalisme dan patriotisme energi pergerakan rakyat simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan di kapil kada dilakukan secara fair jujur dan berkeadilan mulai kasih tuduhan yang gak jelas pimpinannya Pak Hasto memang kalah di sarang sendiri itu di Jawa Tengah berat memang tapi ya demokrasi kita gak kenapa-napa aman-aman siapa ya mohon maaf nih Bu ya buktinya Tramrano yang jelas-jelas didukung partai PDIP oposisi dari pemerintahan Pak Prabowo bisa unggul di Jakarta ya kan Pak Koster di Bali jelas-jelas didukung PDIP bisa menang sekarang ya kan jadi ya mungkin kenapa di Jawa Tengah kalah Pak Andika yang didukung PDIP ya mungkin masyarakat Jawa Tengah mayoritas lebih suka lebih cinta lebih sayang sama Pak Ahmad Lufi sama Busy Asin kan tapi izin Bu Mega satu lagi siap salah nih Bu kalau boleh saran diterima syukur gak diterima ya waste saya dengar tadi Bu Mega bilang Provinsi Jawa Tengah itu bukan hanya kandang banteng ya Ibu bilang gitu tadi denger kandang itu gimana Bu ya kuping saya kok gak enak dengernya gitu kayak jorok ya kandang itu kan kesannya kayak kotor jorok mendingan Ibu bilang Jawa Tengah itu rumah banteng nah cakep Bu walaupun sekarang di Jawa Tengah ya kalah kalahnya jauh Alhamdulillah seluruh tahapan pilkada berjalan dengan baik dan saya mendengar semua daerah berjalan aman lancar saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik dalam berdemokrasi saya kira sangat bagus sekali kesombongan selalu mendahului dari kejatuhan seseorang PDIP dan Megawati serta Hasto dan elit-elitnya tidak belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin karena kesombongan seorang Megawati yang memiliki masalah narsistik personality disorder narsistik yang cemok memfitnah menghina Presiden Jokowi akhirnya di Pilpres kemarin 2024 kalah telak hanya mendapatkan suara 17% tetapi tetapi rupanya PDIP tidak belajar terutama Hasto yang mohon maaf agak blow on saya tidak tahu kenapa Hasto terus menarasikan menyatakan sikap yang begitu sombongnya arogannya padahal kemarin keok di Pilpres 2024 dengan segala drama Koreanya nangis yang merasa di Jolimi padahal yang Jolimi mereka terhadap Bapak Jokowi kami ini masyarakat Indonesia ini muak dengan PDIP Banteng dan Megawati serta terutama Hasto Hasto lupa bahwa PDIP ini banyak masalah terhadap kasus-kasus hukum ya hari ini kita dengar ponakan-ponakan Megawati tersandung judi online Hasto sendiri bermasalah dengan menyembunyikan Masikun Harun Masikun kita juga lihat bahwa Wan Maharani juga akan punya masalah dengan suaminya Hastoro dan banyak lagi kasus-kasus akan terus ber berubangan apa yang terjadi nah inilah bukti bahwa masyarakat akhirnya tahu jadi pilkada ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengambil sikap no banteng no PDIP no Megawati kita lihat figur di kota kita kita pilih mereka no banteng yes party yang terutama bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat presiden dan wakil presiden kesombongan mendahului kejatuhan ingat itu Hasto Kristanto kesombongan mendahului kejatuhan ingat itu Hasto Cengen Kristanto ya berbicara tentang Hasto ini memang saya lebih senang dia ini menjadi pemain sinetron karena suka membuat drama-drama mirip drama Korea mirip sekali drama Korea Hasto ini tidak menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang politisi senior ya politisi yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan tentu ya kita juga harus memahami betapa kecewanya PDI Perjuangan betapa kecewanya si Hasto betapa kecewanya Ibu Megawati sehingga rasa kekecewaan itu mereka lampiaskan kepada Bapak Jokowi seolah-olah kekalahan PDI Perjuangan di berbagai daerah itu gara-gara Pak Jokowi saya ini bingung ya ketika Bapak Jokowi sudah tidak bersama lagi dengan PDI Perjuangan saat itu mereka pernah melontarkan sebuah narasi bahwa Pak Jokowi itu kalau tanpa PDIP bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa namun sekarang mereka mengakui kehebatan dari seorang Bapak Jokowi ya Bapak Jokowi bukan partai tetapi seorang seorang Jokowi mampu melunuh lantahkan PDI Perjuangan ini tentu sebuah sejarah bahwa seorang anak tukang kayu mampu memporak perandakan kandang banteng dan merubah kandang banteng menjadi penangkar burung Garuda ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar dua putaran ini nampak eh asto cengeng gak nangis asto cengeng benang-benang di JKI Jakarta nangis ya kok bilang ada yang pengen mencoba supaya dua putaran alah saya cakap kau kalau menang dari partai kau gak mau dua putaran menang diam laku maris janggar kalah kalah cengeng berkuar-kuar kelihatan sama mak kau cuma banteng gak asah ingin dua putaran akhirnya kita putar-putar kelihatan segitu kan tak kemana-mana kelihatan menuntut supaya bisa dua putaran nah tak diterima itulah otak kalian itu otak kotor ya otak kotor nangis nangis lah kau dikit-dikit nangis 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 kok dikit-dikit ya nangis muceng kau itu sekarang kena menang bangga muceng kau cakep kau supaya kayak sombong kau itu emang siastoy satu ini mengemaskan ya kayak emak-emak mulutnya betul kayak emaknya itu mak banteng jaga ketat supaya jangan terjadi dua putaran karena ada yang pengen dua putaran tidak ada dan aja merasa ketakutan ya iyalah ketakutan kalian banyak ngunsep kan kalau kemarin kalian aja Pak Jokowi gara-gara kampanye di Jawa Tengah Banten buktinya menang telakkan kalau itu si Rembo ngunsep itulah masih diakui Pak Jokowi di Indonesia rakyat Indonesia masih mencintai Pak Jokowi tengok tuh kan Pak Jokowi the best menghina Pak Jokowi pengantang ngunsep di Jawa Tengah kalau itu sarang kalian dong ditenggelamkan Pak Jokowi kan sarang kalian itu emang enak enggak diakui lagi kalian di Jawa Tengah kan nangis yuk nangis lasto gitu ha Pak Hasto bilang di Jakarta mau dipaksakan jadi dua putaran itu kata siapa Pak Hasto katamu masa sih berarti dua putaran ya guys waspada guys di Jakarta Hasto mulai panik apalah Pak Hasto sekjen PDIP Pak Hasto lagi mengarang cerita emang siapa yang bilang kalau ada yang naksain jadi Jakarta dua putaran siapa Pak Hasto ngomonglah ketung sampean ya ngomong ah udah lah capek enggak main aku lalu ucapkan selamat kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur pilihkan Pak Prabowo ya yang mayoritas hampir di semua provinsi menang mantap selamat di Banten ada Bang Andrasoni dan Pak Dimiyati di Jawa Tengah ada Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yasin di Jawa Timur ada Bu Kofipa dan Pak Emil Dardak di Jawa Barat ada Kang Deddy Mulyadi the best ya dengan Pak Erwan di Sumut ya ada Bang Bobino Sution dan Pak Surya di Kepulauan Riau ada Pak Ansar Amat dan Pak Nyanyang Haris Pratamura dan masih banyak lagi calon gubernur dan calon wakil gubernur hampir di semua provinsi pilihan Pak Prabowo itu menang mantap selamat sekali lagi dan selamat juga karena Bantenk sudah memang kalah itu berat ya tapi ya harus ikhlas jadi Pak Astor janganlah bilang ada yang memaksain Jakarta jadi putaran kedua kita tunggu aja rilekaun KPURI biar itu yang memutuskan karena dugaan kuatku malah ya grupnya Pram Rano dan Partai PDIP yang pengen banget satu putaran agar Pram Rano langsung menang karena kalau RK Suswono sampai masuk putaran kedua dan lawan Pram Rano bisa jadi terulang kembali 2017 ya kan Ahok Jarot hanya menang di putaran pertama putaran kedua Leung kalah dan tinggal nyanyi mau dibawa kemana nasib Bantenk ini kandang Bantenk Jawa Tengah harus ditaklukkan kembali untuk kedua kalinya ini cukup miris ya guys Jawa Tengah yang digadang-gadang sebagai kandang Bantenk setelah kemarin yang kalah di Pilpres sekarang juga kalah di Gubernur walaupun sudah menurunkan Panglima TNI Andika dan juga Hendi untuk melawan Mak Lufi dan juga mantan wakilnya Pak Ganjar Tatsiasin itu harus kita lihat bahwa di 57 dan juga 42% ini baratnya di 58% kan lah ya kan sehingga Pak ini menjadi poin penting ketika kemarin bisa dikatakan ketika Pak Jokowi turun langsung itu bisa merubah peta pertarungan di Jawa Tengah ya karena kemarin surveinya yang pas seminggu dua minggu yang lalu itu masih hampir mirip-mirip di 49-50an sehingga masih ada peluang untuk Bapak Andika Perkasa untuk menang di Jawa Tengah tapi kalau melihat di sekarang sudah terpaut 7% dari 50% sudah menang unggul ini sepertinya sangat sulit ya dengan melihat ke belakang untuk Andika Perkasa bisa mengejar ketertinggalan ini tapi kita tunggu akhirnya kita lihat apakah Banting masih bisa bertahan di Jawa Tengah ataukah harus tergeser taringnya di Jawa Tengah tergeser lah gitu ya saya itu agak apa pertanya-tanya juga ya tapi sebenarnya saya bukan jawaban pertanya-tanya awalnya begini setelah pemilu Pilpres ya seorang ganjar ini lenyap begitu saja dalam arti tidak ada gerakan seorang ganjar ini yang semasif dulu ya di saat Pilpres yang sering wah bikin konten gitu ya padahal seorang ganjar ini harusnya ya sangat diperlukan di saat Pilkada kali ini ya karena banyak kandidat dari PD Perjuangan yang sedang berjuang ya yang dimana yang seharusnya ya abdolnya ganjar ini nongol loh gitu loh mengendol atau membantu mencari apa yang mencari suara gitu ya apa yang dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi oleh Anies Baswedan mereka kan mempunyai peran masing-masing ya karena mempunyai nama besar ya sama seperti ganjar juga seperti itu tapi kok ya gak ada gerak-gerik yang gimana gitu ya nah saat saya kulik-kulik-kulik dan saya pahamnya ternyata saya mengetahui betul seorang ganjar ini ternyata dilarang oleh Ibu Mega untuk terlalu terbuka di publik ya apalagi untuk mengendorse ini sudut pandang saya ada kemungkinan pengaruh ganjar ini tidak baik ya di saat mengendorse kader-kader dari pilih perjuangan dikarenakan ganjar sendiri di pemilu itu pertama kalah pelak ya dan juga yang kedua ganjar ini bisa digoreng lagi bermasalahan menghina Prabowo bermasalahan menghina Jokowi gitu ya menilai Jokowi dengan angka 5 menilai Prabowo dengan angka 5 seperti itu itu akan diputar lagi ataupun akan diingatkan lagi oleh netizen-netizen pendukung Jokowi pendukung Prabowo nah itu sangatlah berbahaya mungkin jawabannya seperti itu makanya enggak nongol ya ya guys dari beberapa video yang sudah kita simak bersama saya ingin menanggapi komentarnya Hasto terkait dengan Bilkada DKI Jakarta setahu saya ya anak-anak wabah ini biasanya tidak percaya dengan hasil quick count tapi kali ini mendengar pernyataan si Hasto katanya kita harus kawal karena ada orang-orang yang menginginkan Bilkada DKI Jakarta itu dua putaran heran ya saat hasil quick count mereka unggul mereka percaya dengan hasil quick count tetapi ketika di Jawa Tengah hasil quick count paslon mereka kalah mereka bilang banyak kecurangan di sana jadi maunya Hasto BDI perjuangan ini apa sih maunya apa sih kok terkesan kayak ngotot sekali ya seolah-olah mereka sudah memenangkan Bilkada di DKI Jakarta padahal kan belum tentu ya kita melihat bagaimana jarak antara Ridvan Kamil dengan Pramono Anung ini kan ya memang secara persentase jauh tapi secara aturan 51 itu kan bedanya tipis sekali ya kalau misalnya pada perhitungan akhir real count di KPU pasangan Ridvan Kamil itu mendapatkan 49% sesuai dengan apa yang dihitung oleh tim pemenangan dari Koalisi Indonesia Maju ya kalian mau apa mau nangis ya silahkan nangis komentar teman-teman bagaimana ya terkait dengan Hasto yang cengengesan ini ya menye-menye kayak anak kecil kayak orang yang baru mulai main politik ya coba tulis di kolom komentar guys terkali kita 16 ing